Di saat partainya mengusung Ganjar Mahfud, ratusan kader dan sejumlah pejabat teres Partai Persatuan Pembangunan justru menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Informasinya kami rangkum dengan kegiatan paslon di politik 24 jam. Kedatangan Capres nomor urus satu Anies Baswedan langsung disambut antusias para nelayan di tempat pelelangan ikan berondong Lamongan, Jumat pagi. Menggaungkan isu perubahan, Anies berjanji memperbaiki infrastruktur di pelabuhan hingga memberi kemudahan perizinan bagi nelayan. Konser ulang tahun Slank ke-40 turut dihadiri Capres nomor urus tiga Ganjar Pranowo Kamis Malam. Belebur bareng Slankers, Ganjar bernostalgia di tengah kesibukannya bersafari politik. Dalam konsernya, Slank sekaligus merilis album bertajuk joget yang mengangkat isu-isu sosial. Di saat partainya mengusung Ganjar Mahfud, ratusan kader dan sejumlah pengurus teras petiga justru menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Saat ini kami masih yakin bahwa kami masih di petiga, tapi sekali lagi kami menerima segala sanksi untuk hal ini. Jadi kami terbuka, jadi hari ini yang deklarasi tidak cuma kami, tapi ada caleg-caleg dari seluruh Indonesia juga yang sudah deklarasi juga hari ini. Ini tentunya memberikan kita tambah energi dan semangat untuk terus berkampanye secara bersama-sama untuk membutuhkan sekaligus putaran. Tim Liputan AMC TV melaporkan.